Baik, para pemisah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik, selamat malam semuanya. Bante ingin menjelaskan agak detail tentang medis saja. Medis saja di sini adalah singkatan, meditasi wipasana, sistem aktiv jasmani. Bante singkatkan, jadi medis saja. Sebelum Bante urai tentang kenapa kita harus medis saja, karena kita juga paham, sebenarnya kita tujuan meditasi itu adalah harus skala prioritas meningkatkan kesadaran. Dan kita sudah paham betul bahwa kesadaran itu sebenarnya cerminan diri kita sendiri. Karena cerminan diri kita sendiri, kalau Anda mencintai diri Anda, tentunya Anda harus meningkatkan kesadaran. Untuk meningkatkan kesadaran, justru dengan medis saja itu, dia sangat efektif untuk mengikir segala kekotongan batin, sekaligus kesadaran berangsur-angsur dia akan naik, justru dia kita akan mudah-mudahan bisa seimbang. Habis seimbang, Anda beri prioritas lagi untuk retret dan sebagainya, untuk meningkatkan sampai mencapai 70%. Buddha selalu mengatakan meditasi itu sebenarnya enggak susah sih. Sebenarnya sangat gampang, Bante sudah bilang, meditasi itu sangat gampang, lebih gampang dari My Gives. Karena dia cuma dua tombol saja. Untuk bisa memahami kenapa begitu gampang ya, kita perlu pengertian. Kata Buddha ada dua saja. Yaitu pertama harus ada pengertian. Yang kedua, kalau pengertian sudah tepat, baik, Anda akan perhatiannya pasti tepat terhadap objek apa yang dilihat. Kita lihat sendiri, para pemisah, bapak-bapak, dan adik-adik, kita harus paham, Sam Buddha mencapai pencahan sempurna, beliau hanya tutup enam indera. Lima indera ditutup, indera pikiran, tidak muncul suka dan tidak suka, melihat proses tubuhnya. Tapi kenyataannya memang benar, ternyata banyak pengetahuan yang bisa kita kali, yang itu yang disebut rahasia alam, yang kita enggak pernah tahu bahwa itu sesungguhnya itu ada. Mungkin untuk hal ini, Bante ingin sedikit umpama sebelum Bante masuk ke dalam. Contoh saja, simpel ya. Sebenarnya banyak hal-hal yang kita membuat suatu jadi rahasia alam. Atau biasanya istilah tentang rahasia Tuhan dan sebagainya. Tapi ini saya pakai istilah lebih umum adalah rahasia alam. Karena itu istilah apapun bisa kita masuk ke dalamnya. Seperti contoh ya, kita menanam satu biji pohon, taruhlah biji mangga, tapi prosesnya dia bisa menjadi tumbuh besar, bahkan bisa berbuah. Hal ini adalah suatu proses alam. Tentunya itu akan menjadi pertanyaan. Lalu buah itu datang dari mana? Nah di sini kamu harus paham, pohon itu semua dari unsur-unsur. Demikian kama kalau kita bicara kama. Bicara kama kalau kita lakukan perbuat baik, misalnya berdana. Lalu Anda udah dana benda kepada Bante misalnya. Tentunya yang kiri kamu dapat itu apa sesungguhnya? Nah itu yang justru unsur, yang nggak kelihatan. Tapi dia ada itu. Dan bisa kita buktikan nantinya. Termasuk tentang kesadaran. Saya tahu semua akan para pemisal, bapak-bapak, ibu, adik-adik, juga akan melakui bahwa kesadaran itu ada. Tapi Anda nggak pernah melihatnya. Tapi dia ada. Jadi banyak faktor-faktor yang di alam ini, faktor-faktor di dalam kehidupan kita sehari-hari menjadi tanda tanya besar. Memang di dalam zaman batu sampai sekarang ini, manusia ini selalu mencari perlindungan. Karena dia nggak paham tentang sesuatu yang nggak kelihatan itu. Termasuk pikiran. Kalau perasaan. Pikiran perasaan itu ada nggak? Anda selalu melakukan perasaan enak, tidak enak. Kalau dia datang miripan. Perasaan Anda enak. Nggak pernah kita lihat. Tapi dia ada. Dia selalu ada. Jadi kita harus mengungkapkan sesuatu yang tidak ada. Itu ada. Hanya dengan meneliti ke dalam tubuh kita. Coba para pemisah. Kita lihat. Dunia kedokteran itu tidak mau kalah. Kenapa manusia bisa sakit? Kenapa manusia bisa kesel marah dan sebagainya? Mereka dengan penelitian. Tubuh kita ini sebenarnya sistem kerjanya sangat rapi sekali. Dia ada urak nadi, urak sarap. Nanti Bande akan cerita kenapa tubuh kita ini terbentuk. Tapi saya cerita tentang penelitian dunia kedokteran. Ada urak nadi, ada urak sarap. Dan kedua ini jalurnya beda. Tapi sistemnya kerja sama. Jadi dia mempengaruhi tubuh kita. Pertumbuhan tubuh termasuk pertumbuhan ser dan sebagainya. Penjaga kesehatan itu semua ada di sana. Urak nadi itu dia adalah peredaran darah yang mengangkut makanan. Apa yang kita mahu diangkut tubuh untuk memelihara ser-ser. Kalau urak sarap itu lain jalurnya. Tapi dia sistem kerja sama. Tentunya itu semua menyangkut tentang kegiatan kita, gerakan kita, dan sebagainya. Mungkin kita bisa jalan darah itu semua urak sarap. Maka di dalam dunia kedokteran, baik barat maupun timur. Timur kan kita terkenal adalah kepuncul itu. Mereka itu ngomong, 2000 tahun lalu sudah menemukan bahwa itu memang ada satu meridian. Mereka gunakan kata meridian. Kalau kedokteran dia menggunakan istilah kelenjat. Tapi tidak terlihat yang punya dengan alapun. Tapi ingat, kalau kita tusuk urak nadi, kita bisa pendarah. Kalau kena tusuk ke urak sarap, kita bisa lumpuh. Hanya bisa di meridian. Dan meridian ini cara kerjanya memang tidak kelihatan. Dia ada di seluruh tubuh kita. Kalau di dalam dunia, dunia kedokteran, itu justru kelenjat. Atau disuruh melalui hormon. Tapi ingat, dari dunia kedokteran mengatakan. Justru kelenjat ini dia mempengaruhi besar. Terhadap fungsi tubuh, proses tubuh ini. Sebenarnya, kita akan mencintai diri. Inilah yang harus kita selesaikan, yang ini sumber masalah. Maka sangat terkenal kalau dokter bisa mengobati yang sudah muncul. Tapi dia tidak bisa mengobati yang disuruh kelenjat itu. Tidak bisa. Karena kelenjat ini tidak bisa dilihat dengan deteksi apapun. Tidak bisa. Hanya bisa dengan meditasi ini. Jadi sebenarnya dalam dunia kedokteran sudah membutuhkan, termasuk dunia pengobatan. Tiba dalam dokter, itu sudah membutuhkan bahwa memang ada sakit. Kalau bicara ini, tentunya Buddha mengajarkan kita itu adalah, istilah dalam bahasa Pali itu adalah nama dan rupa. Nama rupa itulah sebenarnya itu kelenjat atau meridian itu sendiri. Jadi nama rupa itu ada di seluruh tubuh. Dia sebenarnya gudang kamar. Maka disebut, nah itu internal, objek internal, objek yang berkaitan dengan gudangnya kamar. Jadi dia ada di seluruh tubuh. Bagian mana? Bagian kulit dan daging kita. Kalau kita lihat, Maha Satipatana Sutra, bagian patikula manasika lah. Khususnya 32 bagian tubuh. Khususnya bagian kulit. Di situ kamu akan temukan. Sebenarnya bagian kulit inilah yang sangat efektif. Yang Bandai ajarkan ada menjadi satu sistem. Jadi sebenarnya sistem artif jasmani itu bukan bikinan Bandai Gunasiri, tapi itu rangkuman dari semua apa yang Buddha ajarkan. Khususnya di patikula manasika di situ ada. Dan termasuk damaniya masyuta. Sangat jelas sekali. Adanya tata gata, tidak adanya tata gata. Terdapat suatu hukum yang pasti keberadaannya. Itu sudah pasti punya. Bahwa semua pembentukan itu semua adalah bersifat anicca, dukha, agata. Jadi kalau Anda ingin maju, sebenarnya pengertian itu penting dulu. Pengertian tentang apa? Pengertian tentang bahwa memang kita dalam perjuangan meditasi, kita harus melihat anicca yang penting. Dia muncul, berlangsung, dan lenyap itu yang paling penting. Jadi kuncinya ada di sana. Jadi ketika Anda muncul sakit, Anda sampai lenyapnya itu sendiri. Tubuh ini sebenarnya sudah hasil terbentuk dari kamar lampau. Sudah terbentuk kita. Kamu mau ganteng, cantik, mau sehat, mau cacat, atau mau sehat, tidak cacat, dan sebagainya. Itu semua sudah terbentuk dari waktu lahir itu. Kamu bayangkan, satu kamar waktu lahir bisa menentukan satu kehidupan. Tergantung Anda lahir jadi manusia, atau jadi binatang, atau jadi apa, itu hanya dia menentukan satu kehidupan. Taruhlah kita lahir jadi manusia. Tapi kalau Anda manusia, pas ada kamar buruk datang muncul, yang disebut ada yang dikerenja, atau lebih nambah rupa itu, stok kamar itu, yang nggak kelihatan itu, kalau dia muncul, kamu pernah membunuh, kamu pasti menjadi cacat manusia, cacat. Satu kehidupan kamu cacat. Di dalam satu kehidupan ini, kita melakukan proses kehidupan ini berjalan. Berjalan ini, proses kamar lampau juga bermunculan di kehidupan yang kamu cacat. Kalau sekarang kita normal, dalam kehidupan normal kita itu, setiap hari detik menit ada proses-proses buah kamar lampau yang kita hadapi. Maka Bandai sangat setuju, sebenarnya kehidupan ini adalah bagaimana kita menyikapi. Jadi itu satu senisi. Menyikapi di sini artinya, Anda mau dibawa ke enam indah terbuka, atau enam indah tertutup. Enam indah terbuka, justru Anda mengikuti pikiran. Mengikuti pikiran, tentunya Anda terbuah menanam kamar baru. Kamar baru, jadi tidak menyelesai masalah. Dan kita juga tahu bahwa kita sendiri membawa kamar. Kita miliki kamar lampau ini. Tapi kita tidak pernah sentuhkan dia. Nah, kesadaran kita semakin jatuh. Sehingga kualitas hidup kita menjadi lebih rendah. Maka kenapa orang tidak suka meditasi? Ujungnya pasti kesedihan, soka, padidewa, keluh kesah. Duka, terseret, sedikit masalah dia, dia terseret. Sedih dengan sedih. Kalau marah, dia terseret dengan marah. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Duka, doma nasa, sakit hati. Ketika muncul satu kata yang kamu tangkapannya salah. Oh, banti saya sakit hati. Padahal itu kan semua fenomena dari pikiran kita. Karena jarang latihan meditasi, sehingga kamu akan muncul. Soka, padidewa, duka, doma nasa ini. Ketika doma nasa sudah itu, terjadilah yang terakhir itu adalah putus asa. Keputus asa itu biasanya terjadilah pertengkaran, atau Anda mengakhiri kehidupan Anda dengan bunuh diri, dan sebagainya. Keputus asa itu adalah sangat paham. Soka, padidewa, duka, doma nasa itu. Seminan manusia yang diliputi oleh kekotoran batin. Karena terlalu banyak pikiran, enam indah terbuka, itulah sesungguhnya masalah. Jadi, tidak heran. Jadi, ketika Anda di dalam kehidupan bermasyarakat, kita cenduh bisa marah, cenduh kita bisa mudah tersinggung, sedih, terseret, terbuai dengan apa yang kita dapatkan, dan sebagainya. Atau terbuai sesuatu yang, suasana yang tidak endah. Itulah yang jadi masalah. Nah, mungkin Bandes mau agak mati ke dalam, bahwa sesungguhnya yang kita tidak kelihatan itu disulut unsur. Demikian. Kesadaran juga memutusnya unsur. Tubuh ini, itu juga unsur dari unsur kamar lampau. Membentuklah kita tubuh ini terjadi satu proses yang panjang sehingga terbentuklah tubuh ini. Nah, terbentuk itu, tubuh ini kata Sam Buddha. Tubuh ini berproses, itu sendiri ada empat kondisi, empat kondisi, atau empat unsur di dalam tubuh kita. Nah, mungkin nanti akan pembahasan ada di PDF, tapi sebelumnya Bandes sedikit penjelasan agak akurat dulu. Jadi, sebenarnya dalam meditasi itu, meditasi saja itu, kenapa efektif? Karena kita tahu sifat dari kesadaran, dan kita juga tahu sifat dari jasman itu apa, dan pikiran. Nah, pikiran ini malam ini saya tidak bahas, mungkin nanti pertemuan itu lagi, nanti lagi di PDR, khususnya dalam pikiran, nanti Anda akan paham, bahwa betapa pentingnya, kehidupan sehari-hari, kita selipin demi mencintai diri, menyelipi meditasi dengan medis saja, bukan dengan yang lain. Kenapa? Medis saja itu, kita tracking yang disuruh pikiran, kita sakit, kita amati irama sakitnya. Kalau Anda muncul, kedua-duanya muncul. Bagi pemula Anda banyak sibuk, kualitas kesadaran masih di bawah rendah, banding juga menghancurkan Anda. Dua-duanya tidak usah dilihat. Tapi kalau Anda sudah kuat, kesadaran sudah kuat, lalu mental-mental itu Anda mampu melenyapi dia, tapi tinggal Anda sakit, Anda tidak mati sakit. Di sini fenomena sakit itu juga para pemisah harus paham betul. Sakit itu ada dua macam, satu sakit karena pikiran, biasanya dia belum dominan, belum menjadi penyakit. Ada yang satu yang penyakit sudah menjadi penyakit. Nah, itu agak sulit. Contoh ya, banyak yogi-yogi yang sudah berusia, sampai sudah 50-60, sudah banyak penyakit di dalam hidup. Biasanya dia datang, dia sangat harus super pertahanan, tahanan sakit itu. Kalau dia nggak bisa, dia nggak lewat. Karena dia sudah jadi penyakit. Beda yang masih muda, kalau dia belum jadi penyakit. Tapi karena syarafnya, karena silahnya yang nggak baik, masih muncul, itu masih bisa kita atasi. Hanya menyadari sebentar dia lenyap. Atau dicuekin juga dia akan lenyap itu. Tapi tergantung, apa, kualitas karma Anda saat dia berpengar. Tapi sangat gampang sih. Maka meditasi itu sebenarnya lebih gampang berada di main game. Kenapa cuma dua tombol? Kalau nggak banyak pikiran, sih sakit doang. Jadi biasanya, menjadi penyakit manusia ini adalah pikiran. Jadi pikiran itu jika menimbulkan sakit. Pikiran itu bisa membuat sakit, penyakit tahunan. Itu udah permanen. Biasanya kanker dan sebagainya. Itu sudah menjadi penyakit. Kalau udah menjadi penyakit, memang ketika Anda datang meditasi, ada harus sedikit sabar. Mungkin lebih banyak sabar. Menerima. Sampai melihat proses. Harus mampu tahan sakit. Banyak kadang orang Yogi, dia sangat sakit. Nggak bisa. Nggak bisa dia menerima. Kadang-kadang, ya nanti simpulkan, itu ada penyakit yang sudah menyarankan. Tapi bagi ada orang, dia melihat sakit, dia gampang bisa mengatasi sakit. Sebentar dia lenyap, sebentar lagi. Itu sebenarnya itu sakit itu yang dia muncul itu, masih belum berpotensi jadi penyakit, tapi dia sudah bermunculan. Cahat ini yang gampang diatasi. Jadi mungkin para pemisah sudah paham apa yang Bante sampaikan, bahwa kita ini sebenarnya diatasi dua. Belum lagi pikiran, bahwa sebanyak pikiran, khawatir mungkin Anda mencintai rencana-rencana itu, itu mengemas sekali dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari awal Bante selalu suruh Anda coikin dua-duanya. Jadi Anda sudah paham ya. Jadi mel meditasi membutuhkan pemahaman tentang unsur. Tentunya di sini kita harus tahu unsur kesadaran itu apa, unsur dari jasmani itu apa. mengenai unsur pikiran, nanti pertemuan berikut lagi Bante bikin PDF untuk Anda. Mari kita lihat di PDF masih yang akan ditampilkan di layar. Jadi Anda kita bisa teliti dan bagi yang berminat.